Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ibu-ibu Dan juga remaja putri Calon ibu dimanapun Kalian berada Kali ini saya akan membahas Tentang hikmah ibadah Sholat Nah disini Yang kita ketahui sholat fardu dulu lah Sholat fardu itu kan 5 waktu Nah itu kan kewajiban Bagi kita setiap muslim Nah tentunya Kita sebagai ibu-ibu Atau remaja putri yang bakal menjadi calon ibu Kita harus paham dulu nih Bagaimana tata-tata Cara sholat dan kelakan kita akan Mengajarkan kepada anak-anak kita Bagaimana supaya anak-anak kita Itu rajin Gemar untuk melakukan sholat Nah Sholat adalah ibadah yang Paling bermanfaat bagi kita Sholat mendidik kita Menjadi seorang muslim Yang patuh dan taat kepada Allah Sang pencipta Nah disamping itu Sholat juga Bisa mencegah kita Dari perbuatan keji dan munka Nah sekarang Hikmah sholat Hikmah sholat Apa sih hikmat sholat itu Hikmahnya Hikmah sholat Ingatnya Kita sholat itu Tujuan kita Hanya kepada Allah Siapapun Rajin Mengingat Allah Pasti hatinya Menjadi tentram Nah Itu salah satu Hikmah dari sholat Mengapa Mewajibkan sholat Kepada umat islam Karena Allah Mengasihi Dan Menyayangi Orang islam Nah Sekarang Hikmahnya apa aja Dalam sholat itu Nah Hikmahnya yang pertama Sholat Mencegah Kita Dari Berbuat Kejahatan Disini Ada Terdapat dalam Surah Al-Ankabut Ayat 45 Inna sholat Tanha'anil Fasha'i Wal-mukar Sesungguhnya Sholat itu Mencegah Dari perbuatan Keji Dan mungkar Nah Terus Hikmah yang kedua Hikmah yang kedua Sholat Dapat Membersihkan Dosa Kita Sebagai manusia Dosa kita Setiap hari itu Bertambah Nah Bagaimana kita Membersihkan Dosa-dosa itu Lihat Dalam sebuah Hadis Nabi Muhammad S.A.W. Pernah menerangkan Bahwa Sholat itu Ibarat Sungai Yang mengalir Di depan rumah kita Jika kita Melaksanakan Sholat Lima kali Sehari Sama artinya Kita Seperti Mandi Lima hari Di sungai itu Badan kita Pasti bersih Sepanjang hari Nah Dosa itu Diibaratkan Kotoran Kotoran yang Menempel Di badan kita Nah Sholat Diumpamakan Mandi Untuk Membersihkan Kotoran itu Setiap kita Melaksanakan Sholat Berarti kita Menghapus Dosa Semakin sering Kita melaksanakannya Semakin bersih Diri kita Dari dosa Terus Hikmah Yang ketiga Sholat Dapat Menolong Dari Musibah Nah Pernah gak Kita Merasa Kehilangan Sesuatu Apalagi Orang Yang kita Cintai Pasti sedih Kan Bagaimana Agar kita Tidak terpuruk Oleh Kesedihan Itu sendiri Kuncinya Apa Dirikan Sholat Ini Ada Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 45 Allah Subhanallah Wata'ala Berfirman Dan Mohonlah Pertolongan Kepada Allah Dengan Sabar Dan Sholat Dan Sholat Itu Sungguh Berat Kecuali Bagi Orang Orang Yang Kusuk Sekarang Hikmah Yang Keempat Sholat Menanamkan Sikap Syukur Ingatkan Surah Al-Kawasar Apa Isinya Itu Isi Surah Al-Kawasar Tersebut Menjelaskan Tentang Cara Kita Bersyukur Kepada Allah Yaitu Dengan Melaksanakan Sholat Dan Berkurban Syukur Adalah Rasa Terima kasih Kita Kepada Allah Segala Yang Diberikan Allah Harus Kita Syukuri Jangan Pernah Kita Berkesah Meskipun Yang Kita Miliki Lebih Sedikit Dari Orang Lain Nah Sholat Mendidik Kita Menjadi Orang Yang Suka Berterima Kasih Selalu Menggunakan Pemberian Allah Untuk Kebaikan Sholat Menjauhkan Kita Dari Sikap Takabur Dan Rendah Diri Serta Menjadikan Kita Memiliki Sifat Rajin Dan Disiplin Sekarang Hikmah Yang Kelima Sholat Menjadi Sumber Petunjuk Rasulullah S.A.W. Pernah Bersabda Yang artinya Sholat Itu Sumber Cahaya Barang Siapa Menjaganya Di Hari Kiamat Ia Akan Mendapatkan Cahaya Barang Siapa Yang Tidak Menjaganya Maka Tidak Ada Cahaya Dan Petunjuk Baginya Coba Bayangkan Ketika Kita Berjalan Di Tengah Malam Kita Bisa Melihat Bayangan Kita Tidak Mungkin Karena Gelap Gulita Seperti Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita Pasti Menemukan Kesulitan Kadang Kita Merasa Jenuh Bingung Harus Berbuat Apa Tidak Mengetahui Apa Yang Kita Lakukan Nah Itu Menandakan Bahwa Hati Dan Pikiran Kita Sedang Gelap Nah Agar Tidak Jenuh Dan Bingung Melaksanakan Solat Dengan Khusus Allah Pasti Akan Memberikan Cahaya Kepada Kita Sehingga Hati Dan Pikiran Kita Menjadi Terang Orang Yang Tidak Melaksanakan Solat Sama Sekali Sama Halnya Seperti Berjalan Tanpa Ada Rambu Lalu Lintas Coba Bayangin Kita Berjalan Nah Kita Tidak Tau Lalu Lintas Bisa Bisa Ketabrak Ya Kan Pasti Bingung Kan Kita Mau Ke Arah Mana Tidak Tau Arah Tujuan Solat Itu Merupakan Petunjuk Jadi Dengan Solat Kita Akan Diarahkan Menuju Jalan Yang Benar Dan Petunjuk Itu Berasal Dari Allah Subhanallah Wata'ala Nah Sekarang Hikmah Yang Kenal Solat Menjaga Kesehatan Tubuh Solat Terdiri Dari Bacaan Dan Gerakan Masih Ingatkan Bacaan Dan Gerakan Solat Insya Allah Suatu Saat Saya Akan Membahasnya Masalah Bacaan Dan Gerakan Solat Nah Sekarang Gerakan Yang Dapat Menyehatkan Jasmani Kita Jika Kita Melaksanakan Solat Rohani Dan Jasmani Kita Menjadi Sehat Nah Perlu kita Ketahu Ini Bahwa Dari Segi Kesehatan Solat Disebut Sebagai Budang Obat Dari Berbagai Macam Penyakit Percaya Enggak Pasti Percaya dong Kan Ini Datangnya Dari Allah Perintah Allah Karena Coba Kita Perhatikan Dalam Setiap Gerakan Nah Orang Kalau Sering Olahraga Juga Kan Bisa Sehat Apalagi Dalam Solat Dalam Gerakan Solat Itu Seperti Olahraga Juga Apalagi Dilakukannya Dengan Baik Dan Benar Nah Sekarang Ada Perubahan Gerak Ketika Melaksanakan Solat Nah Coba Ada Yang Tahu Nggak Manfaat Dari Gerakan Gerakan Solat Tersebut Menurut Kesehatan Ya Tumput PR Ya Boleh Jawab Di Komentar Di kolom Komentar Terus Bagaimana Solat Dapat Menyehatkan Kita Ketika Melaksanakan Solat Bacaan Dan Gerakan Yang Kita Lakukan Harus Benar Lakukan Solat Dengan Kusu Nah Dengan Kusu Berarti Nggak Boleh Tergesa Selalu Kita Ingat Kepada Allah Fokus Kepada Allah Penyakit Dapat Disebabkan Karena Rohani Kita Tidak Tenang Jika Kamu Gelisah Pasti Badan Kamu Tidak Enak Jika Banyak Pikiran Maka Akan Pusing Nah Itu Pertanda Bahwa Rohani Kita Tidak Tengkram Jadi Itu Penyebab Penyakit Jasmani Penyakit Rohani Jadi Ke Jasmani Jadi Jasmani Kita Ikut Sakit Juga Nah Solat Menentramkan Hati Dan Rohani Kita Jika Rohani Kita Tentram Maka Jasmani Kita Akan Sehat Oleh Sebab Itu Jika Ingin Jasmani Dan Rohani Kita Sehat Harus Rajin Melaksanakan Solat Sekarang Gimana Caranya Supaya Solat Bisa Kusu Pastikan Kita Kadang Pas Waktu Solat Kadang Suka Eh Iya Kelupaan Rokat Berapa Ya Nah Kadang Kita Lagi Baru Allahu Akbar Udah Kepikiran Oh Kompor Udah Dimatiin Belum Ya Akhirnya Bacaan Solat Juga Lupa Nah Itu Tandanya Kita Solat Tidak Kusu Kalau Kita Kusu Kita Fokus Ingatan Kita Hanya Tertuju Kepada Allah Ketika Kita Melaksanakan Solat Semua Harus Tenang Apalagi Misalnya Kalau Kita Solat Berjamaah Nah Kalau Solat Berjamaah Kita Ikuti Gerakan Imam Nah Kita Tidak Boleh Berisik Berbicara Berbisik Bisik Ya Semua Menghadap Ke arah Yang Sama Nah Keutamaan Solat Pardu Lebih Besar Daripada Ibadah Lainnya Kenikmatan Ibadah Akan Diperoleh Jika Kita Melaksanakan Solat Dengan Ikhlas Berpakaian Bersih Hatinya Tidak Lalai Dan Kusu Solat Yang Baik Dan Benar Harus Dilaksanakan Dengan Kusu Kusu Berarti Tenang Dan Penuh Konsentrasi Ketika Melaksanakan Solat Yang Boleh Diingat Hanya Allah Ingat Allah 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 Tidak Boleh Mengingat Yang Lain Sekarang Berlatihlah Melaksanakan Solat Dengan Baik Dan Benar Rajinlah Solat Secara Berjamaah Baik Di Masjid Di Sekolah Maupun Di Rumah Bersama Keluarga Di Kantor Dimanapun Berada Jangan Sampai Tinggalkan Solat Lima Waktu Mungkin Sekian Saja Penjelasan Dari Saya Jika Video Saya Ini Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe And Like Dan Boleh Di Share Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima